Selamat malam, gue pengen kerja jadi sutradara, karena gue pikir film jaman sekarang tuh gak mendidik, misalnya film horor. Film horor tuh setannya cuma anak-anakutin doang, karena menurut gue film horor yang mendidik itu adalah film horor yang setannya udah S2. Jadi ini setan matinya penasaran gitu, jadi pulang wisuda, dia balik, nyebrang, tiba-tiba dari arah kanan, Nah kan penasaran kan, kayak gitu tuh dia, matinya bikin penasaran. Terus ada adegan klise di film horor itu setan muncul dibelakang orang, tiba-tiba dari depan ada temen kita gak setau, ada setan, temen kita kabur. Ini udah biasa, karena film horor yang gak biasa menurut gue tuh film horor misalnya kita di sini, belakang ada temen kita, terus setan muncul dari depan. Otomatis kita berdua kan takut tuh, terus setannya bilang, ada temen lu. Setannya kabur. Terus adegan biasa lagi tuh misalnya di terror. Tiba-tiba handphone kita di telpon, halo siapa nih? Lu gak perlu tau siapa gue, tapi yang jelas sekarang gue lagi ada di belakang lu. Di belakang gue gak ada siapa-siapa nih? Hah serius lu? Jadi dari tadi gue ada di belakang siapa nih? Gue tuh waktu SMA gak punya temen, soalnya kata temen-temen gue orangnya aneh. Gue tuh suka duduk di pojokan, paling belakang, terus suka ngomong sendiri. Ngomong sendiri kayak gimana? Ya ngomong sendiri kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Dari kapan kayak gitu? Dari ESD? Iya. Suka ngomong sendiri gitu, iya. Pantesan gue gak punya temen ya. Ya kasihan ya. Sabar ya. Terima kasih Indra Primaman. Lu main sini bukan karena kewajiban gitu. Lu main sini menikmati. U Jenny Hai. Terima kasih.